Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue Alwi Kali ini gue mau coba tes lighting sebenernya Tapi daripada sekedar tes lighting gue coba sekalian review Steadycam, Stabilizer atau apapun namanya Gue liat di forum DCI banyak yang nanya, banyak yang minta review untuk ini Jadi ya sekalian aja Sampai saat ini intinya sih gue puas dengan hasilnya Kakinya itu 3 seperti ini Beratnya ada 3 macam, disini ada kepasangan 2 Jadi ini bisa dilepas Seperti ini, karena gue pakenya cuma buat mirrorless Gue gak butuh terlalu berat Jadi gue pakainya cuma 2 pemberat Ini gue pake Alpha 6300 Gue lebih suka pake di mirrorlessnya karena lebih ringan Nah sebelum kita pasang, kita harus siapin kameranya dulu Kamera itu harus udah kepasang semua yang mau kita pasang di kamera tersebut Disini gue ada mic, kemudian memory sama baterai udah di dalam Pertama lensa, lenscape dilepas dulu Kemudian dinyalain Lensa kit 1650 gue bikin di posisi 16mm Kemudian gue lepas dalam posisi nyala Kamera gue matiin, baru lensanya gue pasang lagi Ini gunanya supaya kalau gue perlu waktu lama untuk setting dia Gak akan keluar masuk-keluar masuk Kemudian mic Jadi semua yang akan nambah berat Cessoris-cesoris di kamera Sebenarnya udah terpasang sebelum kita Masang di stabilisernya Oke, baterai, memory, mic, lensa, aman Kita pasang di stabilisernya Untuk kameranya sendiri Gue setupnya selalu seperti ini Jadi latenya itu gue udah bikin marking seperti ini Jadi begitu gue mau pasang kamera Gue udah langsung taruh disitu Kemudian layar gue tilt sedikit biasanya Baru gue kenceng ini Oke, seperti ini Ada satu sisinya ada yang punya angka Kita sejajarkan dengan ini Seperti ini Bagian knopnya itu di sebelah sini Supaya gampang karena kalau di sini kena kamera Kita gak bisa gunta ganti baterai Kalau begini kita bisa tutup gunta ganti baterai dan memory Terus ini kita buka Kancing lagi Nah, kira-kira setupnya seperti ini Selanjutnya kita cari balance di tengahnya Antara bagian kamera dengan pemberat di bawah Jadi kita balance seperti ini Posisinya tidur Kita balance dengan cara ini bisa menyundur Naik turun, apapun namanya Ini udah balance di tengah Oke Mencengin Selanjutnya kita cari center pointnya si kamera Untuk nyarinya itu ada dua slide di sini Slide bawah ini Ini harusnya ada empat baut Punya gue ini udah hilang satu Ini untuk kiri kanan ke samping Kemudian yang ini untuk depan belakang Nah, caranya tahu dia udah seimbang atau enggak Posisi tidur seperti ini kita lepas Nah, lihat Dia akan Berputar ke arah yang berat Dalam hal ini Dia berputar ke arah lensa Berarti dia berat di depan Jadi ini kita longgarkan Kemudian ini Kemudian kita undurin dikit Oke Posisi begini kita diemin dulu Dia akan untur lagi Jadi kalau dia diam posisi seperti ini Berarti dia agak berat di belakang Seperti ini Berarti dia agak berat di sini Ini yang kita geser Kalau misalnya dia posisinya seperti ini Berarti beratnya di sini Ini yang kita geser Jadi ini Kalau samping begini Kita geser yang bagian bawah Kalau yang depan belakangnya yang terlalu berat Kita geser bagian atas Bagian ini Semakin jatuhnya itu lambat Berarti itu sudah semakin balance Seperti ini dia agak-agak lambat Dibandingkan yang tadi Kita coba majuin dikit Masih agak berat di satu sisi Ternyata berat di sini Jadi ini kita bisa Geser sedikit ke samping Lalu banyak Oke kita lihat sekarang Kalau sekarang posisinya dia udah hampir balance Hampir banget Cuma masih ada sedikit Cuma gue gak akan nyari balance banget Kalau balance banget tuh dia bener-bener Gue taruh begini dia diem Nih Terus Gue taruh begini dia diem Pokoknya dia putar-putar Sesukanya ya tetap dia akan diem di satu posisi Nah kalaupun masih agak bergerak sedikit Gak masalah Menurut gue ini udah balance Oke sekarang gue turunin Supaya beratnya di bawah Biasanya ini ada markingnya Gue turunin sekitar dua strip Gue turunin dua strip Gue pencengin Dia akan jatuh sekitar Katanya sih bagusnya satu sampai dua detik Buat gue dengan waktu jatuh seperti ini Itu udah cukup Dan untuk makanya Gue makanya seperti ini Jadi ini tangan Ini cuman dicubit Cuman nyentuh doang sih Gak dipegang bener-bener kencang Cuman sekedar nyentuh doang Ini juga sekedar menopang aja Jadi gak ada yang bener-bener megang Ini bener-bener free Bebas untuk bergerak Ini sekedar Ngasih gaya untuk putaran Terus nahan untuk berhentiin Cuman berhentiinnya lebih halus Jangan langsung ditahan Enggak Jadi bener-bener biar Pergesekan antara kulit dan Si karbon ini Si batangnya ini Yang bikin dia berhenti Tapi berhentinya tuh pelan banget Seperti ini Ini udah balance menurut gue Nah jadi pada saat gue gerakin Gue terpegangnya seperti ini Ini sekedar Narok doangnya Yang utama tuh di bawah sini Oke Jadi Misalnya gue mau puterin Gue mau puterin Ini agak gue tahan dikit Jadi ada rasa Apa ya Kesetnya antara tangan Dengan persentuhan antara tangan Dengan batang gimbal Bikin dia gak bergerak Karena kalau misalnya kita gak tahan Kita puter seperti ini Gimbalnya gak akan muter Makanya kita harus tahan Nah kita tahannya itu Sedikit aja Sekedar nahan dia Dari rotasinya Supaya dia ikut berputar Dengan pergerakan tangan kita Seperti ini Begitupun Kalau misalnya kita mau muter Kadang kita bantu dengan Pokoknya agak dicubit dikit Untuk bikin dia ikut muter Nah jadi kira-kira seperti itu Gimana gue pakai Mengoperasikan Ngebalance Si gimbal ini Harganya waktu itu 1,8 Kalau gak salah Untuk carbon Jadi ada dua versi Ada yang biasa Ada yang carbon Untuk review Gue puas Dengan alat ini Dibandingkan dengan gimbal Pastinya gimbal lebih keren Lebih bagus Smoothnya mungkin Harga ini menang Kemudian Ini gak perlu baterai Ini gak perlu Ngecas lagi Gak perlu lagi ribet Dengan kabel-kabel segala macem Kemudian pure dari kita Operasionalnya Gak ngandelin Remote Gak ngandelin elektron Segala macem Yang kadang untuk situasi tertentu Malah lebih bagus Kemudian fleksibilitasnya Kita bisa pakai Dimana aja Kita bisa pakai Dengan berbagai model Sementara kalau kita pakai gimbal Kan kita terpaku Dengan fitur yang disiapkan Oleh si gimbal Kalau ini Kita aja gimana kreatifnya Mau lurus Mau miring bawahnya Mau upside down Mau seperti ini Terserah Soal mana yang lebih baik Balik lagi ke pilihan masing-masing Kalau gue pribadi Kenapa gue pulih ini Karena gue gak punya duit Beli gimbal yang mahal Oke itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh